bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh joseph paul zang seperti yang kita bahas di video sebelumnya itu kan tetap melakukan kegiatan kegiatan dakwahnya dakwah ngacoknya menyebarkan ujaran-ujaran kebencian nah saya mendapatkan kabar bahwasanya ternyata polisi kita itu bukan tidak bertindak untuk menangkap joseph paul zang, tapi memang joseph paul zang ini sangat licin, walaupun sudah coba untuk ditangkap, tapi tidak ketemu oleh karena itu saya kira ya banyak dari netizen kita sebenarnya cukup pintar juga silahkan lah ya netizen-netizen kita yang sekiranya dapat melacak dimana joseph paul zang tolong kabari pihak kepolisian karena pihak kepolisian mengaku saat ini sudah menetapkan joseph paul zang sebagai pihak yang mereka coba untuk tangkap, apalagi setelah video kita yang sebelumnya itu kita mengetahui bahwa joseph paul zang tidak hanya menghina islam, joseph paul zang juga terlihat seperti sedang berusaha untuk makan dengan cara apa? dia ingin wakil presiden kita, bapak kiai haji ma'ruf amin ini dipenjarakan karena apa? karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan disampaikan oleh kiai haji ma'ruf amin saya jelaskan sedikit kepada joseph paul zang ya kalau misalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan maka kebijakan itu bisa kita kritisi dengan harapan kebijakan itu ditarik lagi kalau kebijakan itu tidak cocok dengan kita beda ya, beda kalau misalkan kita mengenal menteri, anggota DPR atau apapun yang ternyata terbukti melakukan tindak pindahan korupsi atau diduga melakukan tindak pindahan korupsi maka kita sebagai rakyat jelatnya harus mendorong agar kasus tersebut diproses agar orang-orang yang melakukan korupsi itu ditangkap dan dipenjarakan beda ya bapak kiai haji ma'ruf amin maka anda telah melakukan tindakan makar karena yang disampaikan oleh ma'ruf amin adalah kebijakan pemerintah nah, kalau udah begini kan harusnya polisi dan pihak pemerintah lebih giat lagi nih mengejar bapak paul zang baik dari mereka yang beragama islam yang netabene merasa dihina dengan kasus yang sebelumnya ataupun pihak non muslim dimana sekarang negara kita dihina-hina oleh bapak zang ini ya, mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata tolong segera tangkap paul zang bantulah polisi teman-teman netizen semua ayo semuanya bergerak kita bantu pihak kepolisian walaulam besok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perubahan